Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras buat para peduler di seluruh Nusantara dan dimanapun anda berada jumpa lagi di channel saya kali ini kita akan mengunboxing sebuah paket paket ini sepenuhnya bukan punya saya ini kiriman dari kawan saya yang ada di Gresik dia beli barang ini kemudian dikirim kesini untuk dimodifikasi dia beli ini dari burneo hunter air gunner dari desa sebatung kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan ya apa isi paketnya Mari kita buka ya di sini ada action cam kemudian ada apa lagi ada kabel USB dan manual book sama atau tutup housing action cam oke selanjutnya ada apa lagi kosong ini adalah mounting kamera samping atau biasa disebut dengan side shot hai 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 kacanya disini menggunakan kaca prisma lalu di bagian tengah ada apa namanya kayak semacam ini hai 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 irisan miring jadi kalau kita intip kesini nah Hai tangan saya disini kelihatan nah untuk pemasangannya bagian sini dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan hai 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 ini nanti dipasang di bagian Hai lensa tele Hai kelebihan menggunakan mounting kamera samping ini yaitu Hai pada saat membidik kita masih tetap bisa melihat langsung ke telinya Hai tapi kalau yang kita pakai mounting kamera yang di belakang otomatis kita harus melihat nanti tersebut di sasaran itu melalui kamera hai 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 saya jadi dia gambarnya di belokkan hai 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 Pak saya perhatikan mounting ini dibuat dengan menggunakan mesin 3d printer di dalam sini terlihat ada kayak serat-serat kemudian bagian murnya ini juga terbuat dari plastik ini juga catakan dari 3d perintah hai 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 enggak kelihatan untuk pemasangannya kita akan coba pasang di tele yang terdapat di subtiker kemarin kita lepas dulu bautnya lalu kita copot bagian mounting lensanya nah ini kita pasangkan ke lensa nah seperti ini lalu kita pasang angusiknya atau mounting kamera sampingnya seperti ini sebenarnya enggak di kancing juga ya dia ukurannya presisi pas hai 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 lalu kemudian kita pasang murnya Hai 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 dari mounting kameranya ini flexible ini bisa ditaruh di samping kiri ataupun di samping sebelah kanan kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita bisa juga taruh di bagian atas ini bagian kiri dia tidak mengganggu malah enak ini sebagai penutup mata sebelah kiri besok kita coba tidak kelihatan retikelnya dia seperti itu oke kita lepas lagi garapannya lumayan rapi cukup kuat bagi yang ingin menyimpan momen-momen saat berburu atau sekedar untuk dokumentasi recommended telah ini dalam paket mounting ini kita sudah mendapat sebuah action cam jadi tidak perlu pakai HP lagi kalau untuk yang menggunakan handphone ini juga ada ini holder yang untuk handphone ini bisa kita setel bisa kita setel bisa dinaik turunkan ini pun sama gambar tangan saya ini ini juga di bagian holder HPnya ini dibuat dengan menggunakan mesin 3D printer jadi bagi kalian yang ingin mempunyai sebuah mounting kamera samping ini tinggal pilih ini yang untuk handphone kemudian ini yang untuk action cam sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk action cam jadi kita perlu tambahan adapter kita lepas dulu bagian holder nya ini tinggal kita cabut nah seperti ini kemudian ada tambahan adapter seperti ini saya buat kemarin lalu kita pasangkan airnya closing kamera ini nah disini kan ada 4 lubang kita nanti balkan ke 4 lubang yang ini nah disini kan ada seperti ini tapi kalau yang bawaannya dia memang menggunakan mounting untuk handphone itu tadi saya motif sendiri kalau yang mounting ini memang didesain dengan action cam jadi saat kita beli langsung ada action cam nya jadi tinggal pilih kalau kalian pengen yang menggunakan handphone bisa pakai ini ini produk dari sniper Bacinkan eh owner nya Om Ali Akbar kalau yang ini dari Kalimantan Selatan siapa tadi yang owner nya dari Sebtiawan Dwi PS terima kasih terima kasih sudah menonton jangan lupa klik klik like comment dan subscribe untuk terus dukung channel ini karena subscribe itu gratis oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saling salam satu klaras salam satu ladas terima kasih selamat menikmati